Bersama Menteri Agama, salah satu menteri yang mendapat sorotan. Ada yang kecewa, ada pula yang mendukung. Siapa sejakah mereka? Kami akan membahasnya bersama pengurus besar Maslawul Anwar, Kiai Haji Ahmad Sadeli Karim, dan Ketua Forum Kiai Kampung Nusantara, Kiai Haji Abdul Tawab, yang bergabung bersama kami dari Surabaya. Selamat sore, Kiai. Selamat sore. Selamat sore. Dan kami juga sudah mengundang jurubicara Presiden Fajrul Rahman, dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi. Saya akan ke Kiai Abdul Tawab terlebih dahulu. Kiai benar katanya ada penolakan dari Kiai di Indonesia, terutama Kiai Kampung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membicara orang panjang lebar, memang perlu saya sampaikan kepada para pemerintah semuanya, dari Indonesia, khususnya daripada para kalangan, Nahdutuk ulama, Nabi, memang kita ini dikagetkan dengan sesuatu yang kebiasaannya itu tidak pernah terjadi, dan terjadi sudah lama sekali. Seperti adanya Menteri Agama yang dari Bunda Wirawan gender Bapak-Bapak Kruansi ini. Tapi kalau kita mau mendiliki secara luas, mau mengamati, saya menyadari apa yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden terkiri Bapak Jokowi itu. Karena ini betul-betul satu rantai yang sangat diperlukan, diantaranya Menteri Agama dari Bunda Wirawan gender Bapak Kruansi, Menhan-nya Bapak Prabowo, Menteri Dalam Negerinya Bapak Ito, mantan Kapolri, dan Meku Kukoholkamnya Bapak Mahfud Endi. Ini tujuannya kemana? Sebetulnya kita bisa membaca ini. Dalam satu-satu negeri yang keadaannya begini-ini. Oleh karena Ibu, karena apa yang telah dikatakan Bapak Presiden, tidak ada visi-visi daripada Menteri, yang ada itu visi-visi Presiden. Jadi Menteri hanya pelaksana. Dan untuk dibidang-bidang lainnya, Menteri masih punya ketangan panjang yaitu IRJEN. Itu yang penting. Yang saya harapkan, jangan seperti yang lalu, kalau sudah bukan dari MPU Menteri Agama-nya, banyak orang-orang MPU yang dipindirkan, yang jadi rektor, yang jadi Gocen, yang jadi Kepala Perupak, itu jangan terkurang kembali seperti itu. Tetap berjalan baik, karena ini ada satu tujuan yang lebih mementingkan negara dan bangsa ini daripada kepentingan kelompok. Kalau MPU saya rasa susah, sudah tahu betul kok, karena secara struktural MPU itu arah politiknya bukan politik kekuasaan, tapi politik kebangsaan. Lebih mengutamakan politik maktum, kepentingan bangsa dan negara ini, daripada kekuasaan. Itu MPU, itu yang harus dipahami. Jangan di tarik-tarik, dan jangan ada yang mengimpasi. Sekarang ini banyak, dan gomong-gomongnya yang mengimpasi agar MPU marah, agar MPU begini. Terus sekarang saya dapat lagi ya, karena MPU ini bukan, pola pikirnya bukan sama dengan politisi. Kalau politisi, saya mau beri apa, saya mau dapat apa. MPU tidak seperti itu. Semata-mata untuk umat, karena katanya Ki Aged Syiro, ya turunat umat bi-aindir rohma, melihat umat ini dengan penuh kasih sayang. Itu tujuannya dan kekuasaan. Baik. Kiya Itaob, menurut Anda, pemikiran seperti itu yang hari ini ramai diperbincangkan adalah pemikiran seorang politisi, di mana katanya ada yang mengatakan bahwa NU memang sejak dulu bersemangat untuk memberantas radikalisme, terutama yang mengatasnamakan agama. Terus kemudian dikatakan pula, sayangnya pemimpin Menteri Agama saat ini tidak sejalan dengan hal itu. Benarkah ada yang mengatakan demikian, Kiai? Ya mungkin juga, karena rambut sama hitamnya, cara berpikirnya kan beda-beda. Orang karena itu, kita harus berpikir dengan dalam ruang yang sempit. Kita berpikir di dalam ruang yang keluar. Walaupun Menteri Agama sekarang ini belakang-belakangnya bukan pesantren, bukan dari Kiai. Tapi saya yakin, kalau nanti tangannya itu tetap akan berusaha orang-orang pesantren di IGN-nya, di unisan apanya. Karena itu saja, Menteri Agama ini, Menteri Agamanya, seluruh agama yang di Indonesia ini, kalau kita mau mengatakan itu, dan sekarang lagi saya tetap percaya pada Pak Jokowi kok. Tidak ada visi-visi dari Menteri, Menteri Agamanya sebagai pembantu, yang ada itu visi-visi daripada presiden, yang nanti ditidakkan juti oleh Menteri dan para pembantu-pembantu-menteri, sementara virgen-nya itu. Karena seperti itu. Baik, saya ke Kiai Sadeli. Kiai, tadi dalam informasi yang telah kami tayangkan, bahwa pemilihan Pak Hurrozi ini, katanya meminggirkan pengalaman, dalam mendalami imu agama, dan lain sebagainya. Pak Hurrozi, tergabung dalam Matau Anwar, sudah seberapa jauh, Kiai menilai Bapak Farrozi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hurrozi ini adalah salah seorang anggota Majlis Samana, pengurus besar Matau Anwar. Di Majlis Samana itu di atas pengurus besar, di atas sekutu umum. Jadi beliau ini salah satu anggota di Majlis Samana. Sebenarnya, yang milite itu bukan beliau saja. Di Dewan Penasihat itu ada Pak Wiranto, sebut ketua Dewan Penasihat. Ada juga, misalnya, Pak Abdul Ghafur, misalnya juga. Jadi itu, artinya dulu juga, dalam alam sah perorong negara, itu juga dulu ke Dewan Penasihat, atau Anwar, ketika menjadi menteri agama. Jadi saya rasa di MA itu biasa, mereka bergabung dalam rangka dakwah. Dalam rangka mereka berhitungan masyarakat, dalam hormasi Islam. Saya rasa itu hal yang wajar. Dan memang Pak Falrozi ini tekun mendalami agama dan bercerama seperti itu? Ya, beliau ini kan, walaupun jendela, itu latar belakang kan agama. Sebenarnya ini orang Aceh, kan? Jadi kita tahu lah orang Aceh, dalam masalah agama, walaupun beliau tentara, tapi insya Allah, mengerti tentang agama Islam. Insya Allah.